Yang memerdekakan, yang merebut kemerdekaan bukan Islam saja Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ikut berjuang Kalau dibuat negara Islam, apakah yang Kristen terima? Kalau dibuat negara Kristiani, apakah yang Buddha terima? Tidak akan terima, maka dibuatlah konsensus Nabi Muhammad sumpah mencintai Mekah Berdoa, pengen bisa mencintai Madinah Kenapa? Karena kalau mencintai, menjaga Bisa menjaga itu apabila mencintai Saya menjaga istri karena saya mencintai istri Kalau saya tidak mencintai istri, silakan saja mau ditubur Sapi mau ditubur Kami jaga karena saya mencintai Kalau jaga, aman Kalau aman, ibadah Aman lah ini Jadi tujuan kita, ibadah, dakwah, wajib Bisa ibadah, kalau aman Maka mengamankan negara untuk bisa ibadah Dalam negara tersebut adalah Kalau dia aman, tidak bisa ibadah Contoh Saya pernah ke Palestina Sampai Palestina sudah malam Mestinya ke masjid dulu Karena masjid yang ketiga Setelah masjid Mekah Itu yang sunnah diziarai Selain masjid tiga Tidak sunnah diziarai Sebelum ini kan banyak orang Masjid Kuba Itu tidak sunnah, itu tidak sunnah Istiqlal, tidak sunnah, itu tidak sunnah Kalau sudah masuk sunnah, sholat Tahiyatil Tapi kalau kemana Ziarah Melihat istiqlal Tidak, tidak sunnah Yang sunnah cuma tiga Masjid Masjid Haram Mekah Masjid Nabawi Masjid Akso Mestinya saya ke masjid Akso Karena sudah malam Masjid Akso Nah kelihatan Terang Lampunya terang Tapi karena sudah malam Ke hotel dulu Saya di hotel Mau sholat Saya panggil penjaga Ya Syah Ta'al Fan Qiblat Pak saya mau sholat Qiblatnya mana Jawabnya penjaga Iftah syubak Ilaru Aytal Majid Ziaqal Qiblat Buka saja jendela Kalau kamu lihat Masjid Itu Qiblatnya Oh ya goblok Bener Saya ngomong bodoh Eh dia ketawa Memang gak paham Artinya bodoh Jadi orang Palestina Tidak ngerti Qiblat Tidak ngerti Sholat tidak ngerti Kenapa? Karena Palestina Perang dengan Israel Sejak tahun 67 Sampai sekarang Belum selesai Tiap hari ada bom Tiap hari ada orang ditembak Pemerintah Indonesia Memberikan rumah sakit Di sana Empat bulannya lalu Rumah sakitnya dibom Berantakan Nah itu Jadi karena setiap hari perang Khawatir Cemas Maka kira-kira Kapan punya kesempatan Berpikir tentang baca Quran Berpikir tentang sholat Apalagi berpikir tentang haul Itu gak pernah ada Selamat sejak utak Udah utak Nah ini Akibat tidak aman Tidak ngerti Qiblat Gitu baru soalannya Jadi Indonesia Kalau tidak aman Tidak mungkin ada dakwah Tidak mungkin ada ibadah Oleh karena itu Al aman Qabla'l iman Aman dulu baru ibadah Aman dulu baru pembangunan Jelas dulu status tanahnya Baru dibangun masjid Kalau status tanahnya sengketa Oleh karena itu Mbah Hashim Luar biasa Rahimahullah Berhormatil wasi'ah Wahasyarona jami'a mahu Yaumal qiyamah Oleh karena itu Luar biasa Mbah Hashim Tegas Tegas sekali Apa Membela negara Itu iman Mencintai negara Itu unsur keimanan Berarti ibadah Ibadah Berarti pahala Pahala Kalau mencintai Kita menjaga Oleh karena itu Luar biasa Qiyai-Qiyai Turun Sampai Perang Kita kenal dengan 10 November Murni Perangnya Qiyai Santri Rakyat Pejuang Itu murni Gak ada senjata Gak ada gajian Bahkan ini harus Orang NU Harus tegas Bahwa ada Peranan ulama 10 November Karena semangat Dari putusan Putusan Fatwa apa Resolusi Jihad Yang hal ini Dihilangkan Oleh Profesor Ruslan Abdul Ghani Yang mengatakan Bahwa Dalam merebut Pemperangan Tidak ada Peranan Qiyai Dan Santri Itu Era Tau 90-an Tidak ada Peranan Ulama Tidak ada Peranan Santri Untung Ada Gustur Ini Gustur Lagi Saja Gustur Minta kepada Bapak Agus Sunyoto Agar Mencari Kebenaran Pak Agus Sunyoto Mendapatkan Dua Koran Terbit Tahun 1945 Mengatakan Ada Fatwa Resolusi Jihad Pak Agus Sunyoto Ketemu Dengan Fedrik Siapa itu Penulis Dari Amerika itu Itu juga Dia Mengatakan Bahwa Ada Fatwa Resolusi Jihad Tahun 1945 Dan Ditemukan Dalam Arsip Nasional Tiga Tulisan Dengan Berbagai Macam Bahasa Itu Ada Resolusi Jihad Perang Kiyai Perang Mati Matian Gak Ada Gajian Bulan Agustu Belum Ada Tentara September Belum Ada Tentara Baru Ada Tentara 5 Oktober Itu pun Komandanya Keimlulu Ya sudah Gak ada Gajian Gak ada Senjata Lah kok Menang Kan luar biasa Itu Lah kok Menang Hebat Setelah Menang Biar 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 Faham Saja Sebetulnya Enggak Begitu Setelah Menang Lantas Dibuatlah Negara Kira-kira Negara Apa Yang Memerdekakan Yang Merebut Kemerdekaan Bukan Islam Saja Protestan Katolik Buddha Hindu Konghucu Ikut Berjuang Kalau Dibuat Negara Islam Apakah Yang Kristen Terima Kalau Dibuat Negara Kristiani Apakah Yang Buddha Terima Tidak Terima Maka Dibuatlah Konsensus Alamakalali Putranya Kiayi Ridwan Kiayi Ridwan Namanya Kiayi Mujib Itu Itu Mbahasyib Ash'ari Mahullah Ngumpulkan Kiayi Di Surabaya Istihara Istihara Nyewun Kepada Allah Ya Allah Negara Apa Ini Istihara Tiga Malam Yang Satu Malam Kaya Ash'ari Sholat Dua Ruka Kok Cuma Dua Iya Dua Banyakan Saya Eh Dengarkan Dulu Kiayi Ash'ari Dua Rukaat Yang Rukaat Pertama Suratnya Surat Agafi 41 Kali Rukaat Kedua Surat Taubat 41 Kali Kalau Sambing Melakukan Langsung Pingsan Lantas Pagi Mendapatkan Isyarah Ilahiyah Bahwa Akhirnya Sepakat Agar Bisa Mencakup Semuanya Menghargai Semuanya Yaitu Dibuatlah Dasar yang Tidak bertentukan Dengan agama Dengan Islam Yaitu Pancasila Kami Yakin Pancasila Itu Adalah Sebagian Besar Pendapat Kiayi Dari Kiayi Dan Kiayi Dari Allah Yakin Benarnya Oleh karena Yakin Benarnya Kami Akan Mati-matian Membela Pancasila Siapapun Yang datang Meromba Pancasila Akan Kami Hadapi Walaupun Mereka Datang Berjubah Pakai Surban Seperti Gemi Saya Tolak Hadapan Kami Banser Terutama Banser Eko Lihat Banser Eko Potongannya Begitu Tapi Ya Begitu Saya Pertama Kali Yang SMS Yang Telepon Pada Pak Sekjen Panggil Banser Itu Beri Kesemangatan Hidup Masya Allah Luar Biasa Kalau Saya Waktu Jadi Eko Saya Jotos Itu Eko Enggak Jotos Apa Enggak Berani Ya Berani Enggak Tapi Eko Adalah Satu Pelajar Yang Luar Biasa Pada Bahasa Bahasa Nelain Jangan Dahulu Apa Bapak Yang Saya Hormati Ini Inilah Maka Dibuatlah Hubul Wahton Mencintai Tanah Air Agar Apa Agar Menjaga Kalau Menjaga Aman Kalau Aman Kita Bisa Dakwa Bisa Ibadah Nah Gitu Itu Kesimpulannya Yang Gampang Dicernak Setelah Nabi Muhammad Datang Di Madinah Aku selalu Dibimbing Oleh Allah Nabi Muhammad Bingungkan Apa itu Bingung itu Menurut saya Menurut saya Bingung Menghadapi Masyarakat Ada Yahudi Ada Nasroni Ada Mushrik Ayo bagaimana Dibimbing Allah Muhammad Muhammad Berbuat Baiklah Kepada Siapapun Bersikap Adillah Kepada Siapapun Mereka Yang Tidak Memusuhi Kamu Asal Mereka Siapapun Agama Apapun Etnis Apapun Sukapapun Yang Tidak Memusuhi Kamu Harus Berbuat Baik Dan Bersikap Adil Luar biasa Ini Kebangsaan Yang Diterapkan Keadilan Bukan Agamanya Kamu Apa Keadilan Kepada Siapa Saja Agama Apa Saja Harus Bersikap Adil Harus Bersikap Berbaik Sepanjang Mereka Tidak Memusuhi Kita Nah Mari kita Tarik Benang Merahnya Di Indonesia Indonesia Ini Protestan Katolik Buddha Hindu Memusuhi Kita Atau Tidak Jawab Memusuhi Kita Tidak Tidak Maka Kita Harus Berbuat Baik Harus Bersikap Adil Tidak Tidak Tidak